Halo guys, welcome back to my channel Terima kasih ya sudah mengklik video ini Di kesempatan kali ini kami mau ajakin kamu Keliling pasar tekstil dan garment terbesar Seasia Tenggara ya guys Siapa yang belum pernah kesini ya yuk Dulu pasar tanah abang ini bernama pasar sabtu Karena buka tiap hari sabtu saja ya guys Kalau ke pasar tanah abang tuh hawanya pengen borong banyak ya guys Mumpung belum ramai pengunjung Kami mau lihat-lihat dulu nih perkembangan pasar setelah dihajar pandemi Yang berkepanjangan seperti apa ya Yuk ikutin terus ya videonya sampai habis Nah ini kita masuk lewat blok F ya guys Dari pinggir jalan saja kita sudah disambut PKL dengan aneka dagangan yang bikin mata ngiler Tapi ini gak separah dulu ya guys Sebelumnya pasar tanah abang ini sembrawat banget gak bisa lewat Penuh sesak oleh pedagang dan pembeli yang membludak hingga ke jalan raya Setelah ditetapkan oleh Pemkot Jakarta Pasar tanah abang ini memiliki jembatan penyeberangan untuk manifestasiun loh Dan lebih ramah pengunjung Jam berapa sih pasar tanah abang buka Pasar tanah abang buka setiap hari ya guys Pukul 8 hingga 16.00 WIB Namun kata sekuriti Tidak semua toko buka dan tutup secara bersamaan Ada juga yang buka lebih awal dan tutup lebih cepat Pasar ini akan sangat ramai menjelang hari lebaran ya guys Aku dan suami pernah kesini pas puasa dan itu bener-bener ya guys Gak bisa lewat mau pilih-pilih baju aja Begitu syulit Dengan luas 1,2 hektare Kamu bisa puas keliling pasar tanah abang ya guys Untuk cari-cari yang kamu mau Tapi sebelumnya kamu harus list dulu nih Apa aja mau kamu beli Biar kamu gak salah beli Dan akhirnya over budget deh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kita coba lihat perkembangan pasar tanah abang Di blok A dan blok B ya guys Kita masuk lewat pintu barat ya Di pasar tanah abang ini Kita akan menjumpai banyak sekali dagangan Dari mulai souvenir Kemudian ada tekstil Ada perlengkapan haji umroh Dan oleh-olehnya juga loh guys Tetapi secara keseluruhan Lebih didominasi dengan baju-baju ya guys Mulai dari muslim Baju-baju modern Hingga baju anak-anak Kalau dibilang pasar tanah abang itu Harganya murah-murah Tergantung ya guys Tergantung kamu bisa nawar atau enggaknya Oke kita sudah masuk ke gedung blok B ya guys Terima kasih telah menonton! Gedung blok B memiliki 17 lantai Tapi hanya 10 lantai saja yang jadi area pertokohan Sisanya untuk parkir ya guys Harga-harga barang bervariasi ya guys Ada yang bisa eceran Ada pula yang harus grosiran Mulai dari lusinan sampai ikodian Kalau kamu mau jualan lagi Bisa banget loh belanja di pasar tanah abang ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! We'll see you in the room Ijiok Yang mana hijok? Fumi Mbak Keka logo yang inus sih Mbak, mau tanya doang nomor berapa sih Itu kena 150, Kak Satu setel? Satu setel, Kak Warnanya dia ada Bahannya apa sih Bahannya dia emboss Emboss Bahannya dia Bahannya dia Bahannya dia Bahannya dia Guys Ternyata banyak banget toko-toko yang tutup loh Jadi kita gak ke atas lagi ya Kita cuma sampe sini aja Sedih banget ya liatnya Menurut para pedagang Omset mereka turun drastis bahkan merugi Buat kamu yang berlihat belanja ke pasar tanah abang Untuk keperluan lebaran Sebaiknya kamu kesini sebelum puasa guys Karena takutnya nanti desak-desakan Gak bisa lewat Oke guys sekian dulu ya review ku tentang pasatan abang ini Semoga infonya bermanfaat Jika ada kata-kataku yang salah Tolong dikoreksi di kolom komentar ya Tonton video-video kami yang lain ya See you next time and bye-bye